Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Arman Surya Negraha Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi informasi terkini seputar perubahnya warna dari pesawat kepresidenan yang sebelumnya berwarna biru putih menjadi merah putih dan ini yang sudah ada diilustrasikan dari berita news.com ini gambaran yang sebelum berganti menjadi merah putih dan pada lambung atasnya berwarna biru dan lambung bawahnya berwarna keputihan dan ada tulisan Republik Indonesia berwarna hitam dan ada logo Garuda-nya dan pada bagian ekor ada logo merah putih logo bandera merah putih dan ada alasan tersendiri mengapa kok berwarna biru putih ini yaitu bertujuan supaya bisa berkamuflase apabila sedang berada di udara atau mengudara dan ini sangat penting sekali untuk safety dan saat ini pesawat ini sudah berganti berganti warna menjadi merah putih di cat ulang dan untuk ilustrasinya pada bagian lambung atas berwarna merah pada lambung bawah berwarna putih pada bagian ekor berwarna putih ada logo bendera merah putih dan ada tulisan Republik Indonesia berwarna putih dan ada logo Garuda dan ini bertujuan dalam rangka menyambut HUT Republik Indonesia yang ke-76 dan sebagai informasi tambahan pesawat ini ada pada tahun 2014 dengan biaya yang dianggarkan sekitar 820 miliar dan berita terkini yang saya dapat ini untuk biaya pengecatan ulangnya sendiri itu sekitar 2 miliar dan ini sangat memicu banyak sekali komentar atau pendapat dan apabila ingin didiskusikan seputar pesawat Republik Indonesia Presiden ini silakan didiskusikan di kolom komentar apabila ingin mengikuti video selanjutnya silakan subscribe sekian dari saya yang bisa saya bagikan semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh